Kayaknya ini lembut banget, lembut banget Aduh, gak apa aja, emang benci makan Hai teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Farida Nurhan Wait Dalam edisi Ngemplok di Lombok Teman-teman, ini tanggal 19 Juni 2019 Hari Rabu, aku liburan di Lombok Farida Nurhan kepengen liburan juga teman-teman Terus pertanyaannya adalah Kalau di Lombok, pastinya ngemplok ayam goreng taliwang kan Tapi ayam goreng taliwang yang mana yang harus aku santap? Harusnya tuh yang lezat, yang pedas, dan yang nikmat Oke teman-teman, tadi sebelum nyasar kesini Farida Nurhan, search dulu di Google Ayam taliwang terpedas di Lombok Yang pertama kali nongol di HPku ini Yang pertama kali geng adalah ayam taliwang haji murad Terus aku buka lah HPku, tak cek 4 star Star ya? 4 star rating Bahasa Inggrisnya gak jelas ya Habis itu reviewnya tuh bagus-bagus kali teman-teman Dari penduduk lokal, penduduk turis lokal, sampai dengan turis mancanegara Makanya aku langsung menuju kesini mau makan ayam taliwang haji murad Ini restorannya buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam 100%, 1000%, 10.000% halal Kenapa? Karena menunya ya Menyajikan menu-menu Lombok Untuk menu utamanya Habis itu ada menu-menu lainnya lah Menu-menu santara gitu ya geng yuk Terus mau ngomong apa lagi aku? Ini yang di jalan pelikan Alamat lengkapnya disini Dan sekarang Fada Nurhan mau sombong Sombong apa? Ini loh geng villa yang aku tempatin saat aku nginep di Lombok Itu, apa namanya? Rekomendasi lah buat teman-teman ya Nanti kalau ada di Lombok nginepnya di mana Check it out Hai Welcome to Villa Batatu Ini areanya di Kuta ya teman-teman ya Alamat lengkapnya disini Kita mulai dari Swimming pool disana Terus disitu tuh ada kayak Sofa-sofa besar tempat duduk Di belakangku ini ada meja makan Di belakangku lagi ada dapur Let's take a look Terus disini Sofa-sofa besar tempat duduk Oke teman-teman Once again ini namanya Villa Batatu Aku dapat ini dari Booking.com Minip disini udah malam Semalamnya tuh kurang lebih 1 juta setengah gitu ya teman-teman ya Di luar teks Terus ini luas I love it Ada suara-suara kolam renang gitu Bener-bener dari Jakarta Metropolitan City Setiap hari penuh dengan kepenatan Polusi ada disini Ini kayaknya refreshing banget Segernya minta ampun Habis itu Apa lagi ya Udah sih tentu aja Ini ada dapurnya Setiap hari dapat sarapan Ada kulkas-kulkasnya juga Kalau mau nyimpen air Dan segala macem gitu-gitu Habis ini aku mau nyempur Di kolam renang Ala-ala biasa Gaya-gaya gitu Teman-teman pengen tau gak Ruangan ku kayak apa Tempat tidurku Kak Balayu Oke 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 Sudah dulu ya teman-teman ya Sombongnya Jangan kebanyakan Nanti subscribernya pada pergi Sekarang kita lanjut lagi Untuk nge-plok ayam taliwang di Lombok Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman Sekarang cuci tangan dulu Sebenernya kalau mau cuci tangan deh Sana bisa ya Ada tempatnya sendiri Perkenalan buat teman-teman Restoran ayam taliwang Haji Murad Ini sudah ada Dari 1965 Konsepnya sendiri Luas Bang kayak konsep 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 Outdoor gitu Maaf ya geng Ngomongnya agak gak jelas Aku lapar Habis itu teman-teman Kalau mau persponan-persponan Juga bisa ya Jadi setelah Sekarang kita nyantap aja Katanya kalau kesini itu Pastikan nyantap Tahu gorengnya Tahu gorengnya itu katanya istimewa Ini sini 4 Ih padahal Harganya 12 ribu rupiah Kita mulai makan yuk geng yuk Numpuk di Lombok Bismillahirrahmanirrahim Disuguhkan Angat-angat Kayak gini Habis itu Dalamnya itu Isinya Empuk Dan lembut Luarnya masih crunchy Dan ini ada Gak pedes sih Kita pikir tadi sambil Kayak gula merah gitu Oh Pedes Gula merah dicampur dengan sambal Eh lagi ya teman-teman ya Enak Belum pernah makan gini di Jakarta geng Tahunya pilihan deh Tahunya lembut banget Lembut banget Gak tau lah Lembut Dimakan ambil sausnya kayak enak Makanan pembuka Yang pas banget Terus aku berlanjut Sekarang kita langsung aja ini Nyantap menu utama Ayam Taliwang Haji Murad Dengan harga 55 ribu rupiah Teman-teman Sedikit yang tidak tahu ya Kalau ayam taliwang ini Cara masaknya tuh ternyata Gak asal masak gitu geng Jadi ayam taliwang ini Harus dipilih yang berumur 3 bulan Nah habis itu Dibelah punggungnya Habis itu Dibuka sayapnya gini Dimasak Dibakar setengah matang Setelah bakar setengah matang Habis itu digoreng Setelah digoreng Dibakar lagi Dilumurin dengan bumbu rempah-rempah ini Jadinya Kayak gini Ini masih umur 3 bulan ya teman-teman ya Kenapa harus umur yang 3 bulan Karena kalau sebelum 3 bulan Katanya itu Masih terlalu kecil Tapi kalau lebih dari 3 bulan Takutnya nanti alot Itulah Ma'am aja Oke ayamnya Cili Kayak ayamnya kecil Soalnya masih umur 3 bulan ya geng Wow Tadi aku pesen yang pedes ya teman-teman Kalau mau yang gak pedes juga bisa Wow Bumbunya nyengat enak Lembut teman-teman Bumbunya nyengat Wow Teman-teman tahu ya Cabai yang dipakai Di ayamku ini Adalah cabai kering Dan cabai rabit lombok Yang pedes itu ya Tapi ini pedesnya pedes-pedes enak Pedes-pedes kerempah gitu Eh oh Allah Gak salah kesini kan Emang kecil Tapi gak apa-apa bis Masih kecil gini Ayam kampung Wow Pedes Sugar Buri Smoky-smoky gitu Gini aja Sudah enak Tapi Kalau teman-teman Kepingin enak lagi Ini Pakai Ini namanya sambal papalah Kalau gak salah Papalah ya Sambal papalah itu Sambal campurannya Ayam taliwang Ini terbuat dari Santan Dan sambal Kita cocolin gini lah Ayo guys Langsung guys Disantapin Nih Nih Oke Ayo Ayo guys Tanpa nasi Ini ayam taliwangi Nasi Dapat dua tadi ya Teman-teman Aku dapat dua tadi Sambal papalahnya Ini kayak memberikan Kelebihan tersendiri Ke ayam taliwangu Tapi ini tadi pedes ya Pedes ya Gak pedes banget kok Gurih-gurih santan gitu Tapi emang iya sih Kalau ditaruh di ayam taliwangu Ini emang Wow Menjadikan ini Menjadi istimewa Gila re Maneh ya teman-teman Gaya kan Aksinya diulang-ulang Karena ini enak re Ayamnya ini lembut banget Lembut nge Yang aku rasakan Sekarang ini tuh Sesuai dengan Isi-isi Atau bacaan-bacaan review Yang aku Cek tadi di google Persis emang Kayak gini Hmm Aduh Gak pegi Gak mau berarti makan Habis Sayang 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 habis Yuk Allah I love it I love it Hmm Bumbunya ini loh Lempahnya itu emang Banyak Banyak Bumbunya nih Sampai ke dalam-dalamnya Sudut-sudut sayapnya Banyak Piringku berantakan Liatin Berantakan Gak apa-apa ya teman-teman ya Emang makan tuh harus kayak gini Melo gak berantakan Namanya bukan Padahal nurhana Berikutnya Jauh-jauh Kelombo Telur dadar 20 ribu Ya bukan salahku ya geng Soalnya Emang aku tuh pecinta telur dadar Dan restorannya Menyediakan telur dadar Ya aku order lah Aku mpul Kita coba ambil kiri ya Ambil sambal papalahnya inilah Apa aku bilang Pas Enak Telur dadar Dintepin biar sambil papalah Yang ada santannya itu Nikmat banget Gurinya double Ini kita tumpahin Plecing kangkung Teman-teman Plecing kangkungnya Harganya 10 ribu Sudah lengkap Dengan 3 macam sayur Yaitu kangkung Ada toge Dan kacang panjang Dan semuanya ini Seger-seger Maaf ya geng Aku banyak bicara Ini juga fadganurhani loh Bismillah Pecing kangkung ini Tak awet-awet Tak awur-awur Kampur baik nasi Gila ini pecingnya Sambalnya Gila Pedas Nikmat Terasinya Mantap banget Ini pedasnya Level atas Terasinya juga level atas Kayaknya lomba-lomba Jadi nomor satu Antara cabai dan terasinya Tapi enak Anak paru taruh kelopo nih Aku bilangnya ini serundeng Lezat Serundengi Campur sama Pecing Ini kape Wah Nikmati kira Semua rasa ada disini loh temen-temen Mulai dari manis Pedas Gurih Seger Segala macam ada disini Apa ini Perjalanan menuju ke sini Perjalanan menuju ke sini Dari villa tempat aku Sekitar satu jam Dan sebenarnya Nggak harus Satu jam untuk makan Ayam taliwang itu Di deket-deket villa aku Banyak sekali ayam taliwang Tapi menurut aku Worth it Perjalanan satu jam Untuk datang ke sini Kayam taliwang Haji Murad Lezat Hmm Serundengi ini Bahaya Serundengi Habis Serundengi Riz Mumpung Lagi di Lombok Aku order Pesan Beberuk Tau beberuk nggak sih Kayak pelecing gitu Tapi isinya itu Terong Aku bilangnya ini terong Thailand Nggak tahu Kalau temen-temen bilangnya apa ya Kita cobalah ya Pede seger Favoritku yang mana Kalau temen-temen nanya ya Semuanya Favorit banget Bahan-bahan yang dipakai Ini ya Sugar cup Ayam Temen-temen Tinggal kacang-kacangnya Siap Aku nggak makan kacang Pasti nanya Kenapa aku nggak makan kacangnya Aku tuh nggak takut makan kacang Takut jerawatan Telur dadar Mau Tapi kalau kuning-kuningnya aja Aku nggak mau Takut jerawatan Ayam taliwangku juga sudah habis Petingku sudah habis Hmm Lezat Bahaya Bahaya Buat temen-temen Yang lagi liburan Kelombok Agi dinas Kelombok Kerja Kelombok Mampir ke sini Nggak rugi banget Harganya pun masih Standart ya Standart banget Wah Dibilang pedas banget Ya tidak Masih oke Agak sedikit nyonyor Tapi oke lah Masih oke Sampai disini dulu Ngeplau di Lombok Bersama Fadan Nurhan Akan aku buatkan Satu video lagi ya Belum tahu Makannya apa Tapi kalau udah di Lombok ini Nggak usah khawatir Pasti banyak makanan I love you all Stay happy and healthy Bye 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 Bye